Presiden Joko Widodo menggelotorkan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng untuk meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga minyak goreng. Besaran BLT yang diberikan 100 ribu per bulan pada 20,5 juta keluarga miskin penerima bantuan panganon tunai dan program keluarga harapan. Bantuan juga diberikan ke 2,5 juta pedagang gorengan. BLT minyak goreng diberikan sekaligus sebanyak 300 ribu rupiah terhitung April, Mei, hingga Juni 2022. Mengingankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar bantuan panganon tunai BPNT dan program keluarga harapan PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Ada pun bantuan yang diberikan sebesar 100 ribu rupiah setiap bulannya. Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar 300 ribu rupiah. Pengamat ekonomi Bima Yudistira menilai BLT minyak goreng tidak bisa menjawab persoalan tingginya harga minyak goreng. Bima menyebut pemerintah harus memperbaiki tata niaga minyak dan penegakan hukum. Tidak bisa menjawab persoalan dari tingginya harga minyak goreng. Yang bisa dilakukan adalah kembali lagi kepada masalah utamanya perbaikan tata kelola dan penegakan hukum. Itu yang harusnya dilakukan saat ini. Khususnya dalam kondisi Ramadan, di mana permintaan minyak goreng biasanya meningkat 20% lebih dibandingkan bulan biasa. Selain penegakan hukum, Bima juga menambahkan akurasi data penerima BLT minyak goreng menjadi hal penting untuk dibenahi. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana memastikan BLT minyak goreng ini tepat sasaran? Seperti apapun solusi jangka panjang pemerintah terkait persoalan tata niaga minyak goreng? Kita bahas bersama dengan tenaga ahli utama kantor staf presiden, Abraham Wirotomo, dan ekonom center of economics and law studies, Selius Bima Yudistira. Selamat malam Mas Bima, selamat malam Pak Abraham. Selamat malam, selamat malam semuanya. Saya ke Mas Bima terlebih dahulu. Mas Bima, jadi BLT ini akan jadi solusi pamungkas pemerintah mengatasi mahal ya minyak goreng? Ya, ini sementara disebut sebagai paracetamol. Jadi yang namanya paracetamol itu kalau orang lagi demam, obatnya cuma temporer. Tapi kita harus lihat, sebenarnya apa yang menyebabkan minyak goreng sudah mahal, kemudian langka. Nah sekarang kan yang terjadi, meskipun diberikan BLT, katakanlah 100 ribu per bulan, ini untuk masyarakat dan pengusaha kecil yang ada di luar Pulau Jawa, mereka bisa beli ini untuk berapa lama? Apalagi UMKM kebutuhan minyak gorengnya tentu akan lebih besar daripada rumah pandai ya, yang disebut PKL gorengan tadi. Di luar Jawa kan tercatat, misalkan di Sulawesi Tenggara, yang minyak goreng kemasan itu harganya 40 ribu rupiah per liternya. Sementara ketika mereka ingin turun menggunakan minyak goreng curah, maka minyak goreng curah pun juga sekarang terjadi antri, kemudian juga pasokan dibatasi di berbagai daerah. Jadi meskipun sudah diberikan bantuan 100 ribu per bulan, ini sebenarnya belum menyelesaikan masalah utama dari patah kelola minyak goreng. Karena yang ditunggu oleh masyarakat adalah keterjangkauan harga, kemudian yang kedua adalah terkait dengan masalah ada atau tidaknya nih pasokan minyak goreng. Nah itu yang menjadi salah satu problem ya. Jadi BLT kalau ditanyakan kepada orang yang menerima BLT, tentunya akan bilang bahwa, oh terima kasih Pak Presiden, terimerasi pemerintah. Namanya dapat uang gitu kan, 100 ribu rupiah diakumulasi 300 ribu rupiah untuk 3 bulan. Tapi nggak menjawab persoalan dalam jangka pendek ini. Baik Pak Abraham, silakan dijawab. BLT dianggap cuma sekedar parasetamol yang tidak menjawab atau tidak mengurai persoalan utama dari kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Ya, menurut saya kita harus punya pemahaman ya. Kira-kira permasalahan awal atau permasalahan utamanya itu apa? Bagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kenaikan harga minyak goreng atau CPO ini diakibatkan oleh adanya situasi di pasar internasional. Pertama, berbagai negara sudah mulai melakukan relaksasi dari pandemi sehingga aktivitas ekonomi mulai bergerak. Oleh karena itu, permintaan terhadap energi termasuk juga minyak sawit itu meningkat. Lalu berikutnya juga ada situasi geopolitik di mana 73 persen ekspor dari minyak bunga matahari itu berasal dari Ukraine dan Rusia. Dan saat ini karena ada terjadi dinamika di sana, maka para produsen bergeser memilih untuk membeli minyak sawit. Oleh karena itu, permintaan minyak sawit dunia itu meningkat begitu besar. Dan ini bisa kita lihat dari harga minyak sawit dunia meningkat dari harga Rp15.000 per kilogram sampai ke Rp29.000 pada bulan akhir Februari. Tapi kalau menurut saya, apa yang disampaikan oleh Mas Yudistir ya, kami hargai ya, tapi tidak ada tuh perubahan signifikan dari kata kelola dari bulan Juli ke bulan Februari, tidak ada. Yang ada adalah perubahan yang signifikan adalah bagaimana situasi global. Itu yang banyak berubah. Di mana seperti permintaan untuk energi, terutama minyak bumi itu meningkat 31 kali lipat. Itu karena aktivitas ekonomi mulai bergerak. Nah, akibat peningkatan dari permintaan minyak bumi, maka minyak sawit sebagai salah satu bahan biodiesel juga turut meningkat. Ini yang membuat adanya gap yang signifikan antara harga yang ada di dalam negeri dengan yang di luar negeri. Untuk itu, pemerintah berusaha untuk melindungi terutama masyarakat yang kurang mampu. Salah satunya dengan memberikan adanya subsidi untuk minyak goreng curah. Karena pemerintah memahami bahwa yang namanya masyarakat menengah ke bawah itu tentunya membeli minyak goreng curah. Dan selanjutnya, pemerintah juga menambah lagi upaya untuk melindungi masyarakat kurang mampu dengan memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp300.000 selama 3 bulan dengan harapan ini bisa meningkatkan daya beli dari masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka tetap bisa membeli minyak goreng. Kalau hitung-hitungan kami, Mbak Lisyana, kalau menurut dari survei Sustenas, itu kan konsumsi per kapita dari minyak goreng itu kan sekitar 11,53 liter per kapita per tahun. Nah, anggap saja 1 liter per bulan. Nah, kalau anggap 1 keluarga itu 4 orang, maka ya 4 liter per bulan. Kalau misalnya gap dari harga itu sekitar katakanlah angkanya itu Rp22.000 per liter, maka itu sebenarnya untuk per bulan hanya Rp88.000. Sedangkan bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah itu senilai Rp100.000 per bulan. Jadi, jangan sampai kita tuh salah memahami apa sih penyebabnya sehingga kita salah mengusulkan solusinya apa. Sekali lagi, penyebab dari kenaikan harga CPO dunia ini bukan soal kataklola. Penyebabnya itu adalah kenaikan permintaan dunia yang meningkat. Pertama, akibat relaksasi COVID-19 sehingga aktivitas ekonomi berjalan kembali dan permintaan energi dunia meningkat 31 kali. Lalu berikutnya adalah situasi global yang ideopolitik di Ukraine dan Rusia yang kemanapun juga mempengaruhi permintaan untuk minyak kelapa sawit itu, Mbak Leviana. Oke, tapi kemudian yang jadi pertanyaan kan di tengah kemudian isu dan juga ini fakta sebetulnya soal mafia minyak goreng yang dilemparkan oleh Menteri Perdagangan tapi kemudian ini masih belum dituntaskan tapi kemudian sekarang sudah ada BLT. Apakah BLT ini juga sebagai katakanlah pengobat bagi masyarakat yang kemudian masih menunggu sebetulnya apa penyebab dari kemarin minyak goreng langka sampai sekarang jadi mahal? Ya, makanya dugaan penimbunan dugaan soal kartel saya rasa itu sudah ranah penegakan hukum ya sudah rasa sudah ranah para penegak hukum dimana nanti kita menunggu bagaimana dari KPPU maupun dari kepolisian dan kejaksaan kira-kira hasil menyelidikannya apa namun dari sisi pemerintah saat ini Bapak Presiden sangat prihatin bagaimana untuk menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu untuk itu minyak goreng curah diberikan subsidi oleh pemerintah supaya harganya itu mencapai Rp14.000 lalu berikutnya memberikan bantuan langsung punai untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat jadi fokus dari pemerintah akibat ada perubahan yang terjadi di dunia pemerintah berusaha melindungi terutama mereka yang rentan yakni masyarakat yang kurang mampu tapi yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah jangan cuma soal BLT-nya tapi juga memastikan minyak goreng curah itu tersedia di pasar karena bagaimanapun sekarang kalau menjelang bulan Ramadan tingkat konsumtivitas masyarakatnya meningkat barangnya gak ada larinya ujung-ujungnya ke kemasan yang harganya jauh lebih mahal saya mau lempar ke Mas Bima Mas Bima kebutuhan minyak bulan Ramadan kan biasanya naik sekitar 20% kondisi saat ini akan berubah? gini saya ingin menjawab dulu bahwa pemerintah ternyata juga gak satu suara terkait dengan penyebab mahalnya minyak goreng ini statement dari Kementerian Perdagangan beda lagi katanya mau diumumkan mafianya siapa sampai sekarang belum diumumkan kemudian ini jelas-jelas ada kaitan yang gak bisa kita pisahkan antara penegakan hukum dengan tata kelola yang kemudian bermasalah karena ada yang menikmati kenaikan ini saya udah pernah bilang bahwa gak masuk akal bahwa ketika harga eceran tertingginya dicabut hanya dalam waktu yang sangat singkat kemudian pasokan minyak goreng kemasan itu langsung banjir di retail nah retail sendiri gak bisa disalahkan karena ternyata masalahnya ada pada distributor D1 dan D2 dimana distributor singkat provinsi dan kabupaten ini terintegrasi dengan perusahaan minyak goreng minyak goreng terintegrasi dengan perusahaan kelapa sawit kelapa sawit itu HGU-nya sewa dari negara masa pemerintah tidak bisa melakukan intervensi kan begitu jadi ini logiknya pertama yang kedua kita mengkritisi misalkan soal BLT BLT tunai oke banyak pemerintah melihat bahwa masyarakat sekarang adalah harus diselesaikan di sisi hilirnya dengan menggunakan BLT tetapi ini sekali lagi berapa coveragenya kalau kita lihat ada PKL gorengan yang diberikan BLT untuk minyak goreng ini sementara kalau kita melihat 60 juta UMKM sebagian besar itu ada di industri makanan minuman yang butuh minyak goreng juga baik nah terus yang sisanya bagaimana itu 58 juta setian UMKM apa mereka tidak berhak juga mendapatkan BLT ini nah itu kemudian dikaitan dengan akurasi datanya ini kan sekali lagi kalau PKH kita percaya verifikasi datanya semakin baik sementara bagaimana dengan verifikasi data untuk penerima PKL jadi sekali lagi banyak hal yang harus diperbaiki tapi kita harus selesaikan masalah intinya apa kalau hanya menyalahkan kondisi eksternal tanpa perbaikan tata kelola ini sama saja oke ini singkat saja Mas Bima untuk Anda tata kelola jangka panjang untuk minyak goreng itu yang baik seperti apa BLT tidak cukup artinya selanjutnya apa butuhkah head itu kemudian dikembalikan dan diatur saya kira HAT tetap diperlukan ya di Malaysia saja HAT kemasannya ada dan kalaupun subsidi subsidinya kepada minyak goreng kemasan karena jelas ada barcode-nya ada kemudian kode produksinya bisa dilakukan penelusuran datanya digunakan ke sana harusnya itu kan lebih mudah daripada menelusuri minyak goreng curah kemudian selain HAT penegakan hukum ini penting karena kalau penegakan hukum tidak berjalan optimal maka orang akan melihat ini yang kecil-kecil disidak sementara yang kejadian Sumatera Utara kemarin gimana kabarnya gitu kan oke berapa yang kemudian ditimbun gimana follow up-nya itu juga publik juga harus tahu tentunya jadi satu lagi yang perlu saya tambahkan adalah bagaimana memecah masalah dominasi dari pelaku usaha sawit minyak goreng ini yang gak sehat maka kalau dia punya perkebunan sawitnya tidak boleh punya produsen minyak goreng dan produsen minyak goreng juga tidak boleh menguasai distributor D1 dan D2 oke jadi harus di break up sehingga persaingannya bisa lebih sempurna baik Pak Abraham pertanyaan terakhir untuk Anda bagaimana memastikan penerima BLT ini tepat sasaran ya kita tetap pakai data DTKS tadi ya sebagaimana Mas Bima sampaikan bahwa program Rikaha dan juga program Tembako itu kan mengacu pada DTKS dimana masyarakat sudah dilakukan serifikasi siapa yang layak atau yang tidak layak mendapatkan bantuan nah masyarakat yang misalnya merasakan dirinya berhak dan merasa belum masuk ke dalam DTKS maka mereka bisa pergi ke website cek bansos.gmensos.go.id untuk ngecek apakah mereka berhak mendapatkan BLT minyak goreng atau tidak tapi kalau masyarakat yang belum bisa katakanlah kekurangan akses untuk internet bisa pergi ke adilai sosial tapi Mbak akar permasalahannya itu adalah perubahan harga di dunia Mbak jadi ke soal pasak lola ini sudah tidak ada perubahan signifikan dari bulan Juli sampai bulan Maret ini tapi kalau kita lihat bahwa harga minyak goreng dunia itu tinggi paling puncak itu pada tanggal 04 Februari dimana saat itu terjadi invasi dari salah satu negara sehingga membuat harga minyak goreng dunia berubah jadi kita sangat jelas bahwa yang yang menentukan terhadap perubahan harga itu bukan faktor di dalam negeri ternyata yang menentukan perubahan adalah demand pool atau situasi global yang dimana permintaan dunia menjadi meningkat jadi itu yang sebenarnya terjadi baik terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Abraham dan juga Mas Bima di Sapa Indonesia Malam terima kasih telah menonton